Bagi pedagang itu seperti makan buah simalakama Oke Dijual mahal gak laku Dijual murah Menanggung kerugian Yang namanya orang jualan Mau untung mau rugi itu adalah resikonya Jadi anda waktu membuka Usaha warung sembako ini Warung lontong Itu pastinya sudah tahu resikonya ya Halo juragan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya disini Yang akan selalu membahas permasalahan Usaha warung sembako Dan warung lontong Akhir-akhir ini ya Banyak pedagang Yang mengeluh Dilema dan juga Merasa dibuat bingung Dengan harga komoditas minyak goreng Serta Harga gula pasir Minggu kemarin itu Harga minyak goreng Masih sangat tinggi ya Yaitu berkisar antara 19-20 ribu rupiah per kilogram Itu untuk minyak goreng yang 1 liter Kemasan Kemudian yang Kemasan 2 liter itu 40-an ribu rupiah Per kemasan Belum sempat harga minyak goreng tersebut turun Masih sangat tinggi ya Kemudian disusul dengan harga Gula itu ikut naik Yang semula nih harganya 12-13 ribu Sekarang Antara 14 ribu Sampai 15 ribu rupiah Karena modal per karungnya itu Naiknya sangat signifikan sekali ya Dari 555 ribu rupiah per karung Sekarang ini harganya 655 ribu rupiah Jadi naiknya itu 100 ribuan lebih Per karung Jadi mau gak mau kita juga harus menaikkan harga gula Antara 14 ribu sampai 15 ribu rupiah Jadi sekarang ini harga gula Harga minyak itu kan mahal semua ya Kemarin tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah Yang memangkas harga minyak goreng Menjadi 14 ribu rupiah Per liter Kemudian 28 ribu rupiah Untuk yang kemasan 2 liter Banyak pedagang itu yang merasa shock Yang merasa kaget Terkejut Dengan keputusan tersebut Yang menetapkan harga minyak goreng Menjadi 14 ribu rupiah Keputusan tersebut Sesungguhnya itu Ya Baiklah ya Sebenarnya itu sangat baik ya Bagi masyarakat Kita juga mendukung ya Keputusan yang menurunkan harga minyak Yang memangkas harga minyak Menjadi 14 ribu rupiah Itu sangat-sangat Baik sekali ya Karena Agar masyarakat itu tidak berubah nih Dengan harga minyak yang sangat mahal kemarin Tuh kan Tetapi di sisi lain ya Di sisi lain para pedagangnya juga menjerit Kenapa tidak? Karena mereka Kulaannya itu ya Yang masih punya stok minyak goreng nih ya Kulaan harga lama Harus dijual dengan harga baru Kulaan yang harganya 19 ribu rupiah Harus dijual 14 ribu rupiah Berarti pedagang ini harus menanggung kerugian Oke Pedagang-pedagang eceran bawah ini yang bingung Kalau untuk yang minimarket dan retail-retail modern Mungkin mereka tidak merasa bingung Karena mereka tahu jalurnya Mungkin dapat Ganti rugi Ganti rugi Atau bisa diretur Atau dapat subsidi Kita tidak tahu ya Kalau yang untuk retail dan minimarket Mereka tentunya pasti akan mendapatkan Ganti rugi dari penyesuaan harga tersebut Nah sementara kita yang Pedagang eceran Pedagang kecil-kecilan yang ada di Tingkat paling bawah ini Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini Kita harus gimana Solusinya gimana Apakah kita harus menjual 14 ribu Dan kita harus menanggung kerugian sebesar 5 ribuan itu Ataukah kita harus jual Harga lama Yaitu antara 19-20 ribu rupiah itu tersebut Dengan keputusan pemerintah Memangkas harga minyak goreng Menjadi 14 ribu rupiah per liter Itu Bagi pedagang itu seperti makan buah simalakama Oke Dijual mahal gak laku Dijual murah Menanggung kerugian Oke Dijual mahal gak laku Dijual murah Harus rugi Jadi Kita para pedagang ini seperti makan buah simalakama Jujur Kemarin itu saya merasa bingung ya Dan kaget mendengar pengumuman pemerintah Yang menurunkan harga minyak goreng ya Menjadi 14 ribu rupiah Karena sebelum ada pengumuman tersebut Kemarinnya itu saya belanja loh ya Ada kiriman minyak goreng Yaitu ada beberapa adus ya Kemudian ada pengumuman tersebut Saya kulaan harga lama Kalau saya jual harga baru ya Rugiki saya banyak loh Ratusan ribu Sebenarnya kemarin itu saya sangat bingung Kalau saya jual berapa ya Kemudian Saya mengambil inisiatif ya Sebelum saya mengambil tindakan untuk menurunkan harga Saya cek dulu di pasar Saya cek harga di pasaran Saya datang ke minimarket Oh iya ternyata harganya memang turun Kemudian saya cek di pasar tradisional Saya cek di pasar tradisional itu Ternyata saya cek di sana harganya masih mahal Kemudian saya cek di toko-toko grosir Harganya juga masih sama Masih mahal Nah jadi saya agak sedikit lega ya Berarti daerah sini harganya masih menggunakan harga lama Kemudian besoknya lagi saya cek lagi Kemudian saya cek di tempat saya beli minyak goreng tersebut Harganya juga masih sama Masih harga lama Ya jadi solusinya nih ya Saya kalau ada orang tanya Mas ada minyak goreng yang Rp14.000 itu mas Saya arahkan ke minimarket saja Karena memang disitu sudah turun Kalau di tingkat pengece harganya sudah turun Ya mau nggak mau Saya juga harus menurunkan harga minyak goreng tersebut Yang penting itu Kita mengecek harga pasar Kita cek harganya di sekitar Tempat kita jualannya Misalnya ya Di lokasi tempat Anda jualan itu ada 10 toko ya Anda perhatikan jika mereka masih pakai harga lama Berarti Anda masih aman bisa menjual harga lama Tetapi kalau mereka sudah menjual dengan harga baru Yang Rp14.000 Maka Anda mau nggak mau juga harus menurunkan harga Dari minyak goreng tersebut Meskipun Anda itu kulakannya dengan harga lama Yang masih mahal Anda harus menurunkan harga tersebut Kalau nggak mau Toko Anda dijauhi pembeli Jangan Anda kekeh untuk mempertahankan harga Anda Takut rugi Jangan Oke Yang namanya orang jualan Mau untung mau rugi Itu adalah resikonya Jadi Anda waktu membuka Usaha warung sembako ini Warung kelontong Itu pastinya sudah tahu resikonya ya Resiko orang jualan Yaitu Kalau nggak untung Ya rugi Sudah Jadi nggak usah terlalu dipikirkan Berarti belum rezeki kita Kalau kita rugi Kalau untung ya berarti Alhamdulillah itu adalah rezeki kita Kalau saya sendiri Karena saya juga warung kecil-kecilan ya Saya masih mengikut harga di pasar tradisional Karena di toko-toko di daerah saya juga Harganya masih sama ya Masih harga lama Jadi saya masih mengikut harga tersebut Oke Sampai kita mendapatkan harga stok yang baru Jadi yang berbeda pendapat ya Nggak masalah Karena itu menyangkut Kelangsungan dari warung kelontong Kita masing-masing Semoga bermanfaat Salam